Halo guys, jumpa lagi dalam Inspironi. Hari ini saya akan share tentang suatu aksi pelayanan dari sebuah gereja yang benar-benar berdampak luar biasa yang terjadi di Amerika baru-baru ini. Gereja besar atau mega church atau gereja raksasa kerap dianggap tak peduli dengan masalah sosial. Atau pendeta gereja besar dianggap hanya memperhatikan masalah spiritual atau masalah rohani saja. Benarkah demikian? Ternyata anggapan itu keliru. Apalagi kalau kita mengenal dan mengetahui lebih dekat gereja-gereja yang melakukan aksi nyata bagi masyarakat, entah gereja besar atau gereja kecil, kita akan bersyukur dengan kesaksian dari gereja-gereja tersebut. Termasuk kesaksian gereja besar di Amerika yang menjadi bukti bahwa gereja raksasa ini benar-benar peduli dan benar-benar melakukan aksi nyata untuk sesama. Seorang gembala atau pastor atau pendeta bernama Brian Thome yang menjadi gembala atau pendeta di sebuah gereja besar di Cincinnati, Amerika mengumumkan hari Minggu 23 Februari 2020 bahwa gerejanya sudah membayar sebesar 46,5 juta dolar Amerika untuk menghapuskan hutang medis bagi lebih dari 45 ribu keluarga. Itu yang kita disini, kita disini untuk menghapuskan orang-orang, kita disini untuk memiliki kemampuan di komunitas lokasi. Nilai uang itu setara dengan 666 miliar 993 juta, 302.883 rupiah. Aksi pastor atau gembala gereja itu yaitu Brian Thome dengan jemaat gereja yang digembalakannya itu langsung jadi perhatian besar media dunia. Crossroads Church bermitra dengan Sebuah organisasi nilai laba penghapus hutang medis untuk menghapus hutang bagi orang-orang yang ada di Ohio, Kentucky, Tennessee, dan Indiana. Orang-orang itu nantinya akan menerima amplop kuning cerah pada minggu ini untuk memberitahu mengenai kabar baik yang luar biasa ini. Tujuan aksi yang dilakukan gembala atau pendeta gereja Crossroads itu yaitu pastor Brian Thome adalah untuk membantu ribuan orang demi menghapus hutang medis dari banyak orang itu. Pastor Brian Thome mengatakan keklai jemaatnya dalam khutbahnya tentang bagaimana kesempatan untuk melipat gandakan dampak kita selama khutbah 23 November 2019 yang lalu. Mereka akan mendapatkan sebuah surat yang mengatakan Congratulations, Selamat, hutang Anda telah dibayar karena seseorang mengasihi Anda dan ada Tuhan yang tidak lupa tentang Anda. Pada hari Minggu 23 Februari 2020, peneta Brian Thome membacakan dengan lantang pesan dari salah satu penerima manfaat yang sangat beruntung itu. Saya menerima sumbar surat ini dalam amplop kuning cerah dan berpikir untuk membuangnya. Tetapi ketika saya melihat bahwa dikatakan hutang medis Anda telah dibayar, saya berpikir, serius? Tunggu sebentar. Ketika saya membacanya, saya menjadi terharu. Saya sangat menanti-nantikan ini. Saya sangat menghargai hadiah tersebut. Aksi yang dilakukan oleh Gereja Crossroads ini merupakan rekor jumlah terbesar hutang medis yang dihapuskan dalam sejarah organisasi non-profit. Gereja Crossroads sudah memberikan dampak besar bagi jemaat dan orang-orang yang membutuhkan di Amerika. Ini menarik sekali dan bisa menjadi inspirasi bagi gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan di Indonesia dan di mana saja di seluruh dunia untuk memberikan dampak yang berarti di tengah-tengah masyarakat atau di tengah dunia. Mudah-mudahan ada yang mengikuti jejaknya di Indonesia. Nah, bagaimana pastor atau gembala atau pendeta atau hamba-hamba Tuhan gereja baik gereja besar atau gereja-gereja kecil atau gereja apapun di Indonesia? Waktu banjir di Jakarta awal Januari 2020 ini ada banyak juga gereja di Jabod de Tabek yang sudah membantu tak hanya pengungsi dari jemaatnya tetapi juga pengungsi yang bahkan berbeda agamanya. Ini salah satu bukti nyata kehadiran gereja untuk menjadi berkat, peduli bagi sesama dan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Nah, adakah gereja-gereja di Indonesia bersama pendetanya tertarik untuk mengikuti jejak gereja crossroads bersama pendetanya? Kita nantikan dan kita doakan yuk! Mudah-mudahan ada kabar baik mungkin skalanya bisa dilakukan dalam skala atau lingkup yang kecil lama-lama makin besar, besar dan besar dan bisa menjangkau banyak orang terutama mereka yang butuhkan. Oke, demikian guys sharing dalam video ini jangan lupa untuk terus share, like, dan pantau channel ini ya God bless you all!